Halo teman-teman jagoan pemuda disabilitas, apa kabar? Saya sehat, saat ini di Indonesia kasus COVID-19 sudah menurun, itu bagus ya. Tapi kita tetap prokes ketat ya, supaya tetap aman dan tidak menjolak lagi seperti waktu julik, itu mengerikan. Saya Yanni dari Kami Bijak mau menginformasikan berita tentang sumbangan kaki palsu untuk disabilitas. Lembaga Pelayanan Masyarakat atau LPM, Dompet Duafa bekerja sama dengan IAN Kapal menyumbangkan Kaki palsu kepada 12 orang disabilitas menerima manfaat program disabilitas mandiri. 12 orang disabilitas tersebut berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi. Pada Senin 11 Oktober lalu, datang ke Karawaci, Tanggerang, rumah produksi kaki palsu yang milik Dian Okiyadi, si empunya IAN Kapal. Pak IAN itu disabilitas juga, dulu pernah ikut program Dompet Duafa. Yang aktif membuat banyak kaki palsu untuk teman disabilitas. Menurutnya, rutin 1 tahun 1 kali kaki palsu harus diupdate, entah diperbaiki atau diganti baru. Banyak yang membutuhkan untuk memakai kaki palsu seperti disabilitas sejak lahir, orang sakit diabetes parah, kecelakaan, dan lain-lain. Tapi, tidak semua mampu, karena kaki palsu memang mahal. Ia menjual dengan harga murah. Tapi, dia bersama Dompet Duafa dengan program itu kaki palsu diberikan gratis. Kelanjutan cerita, proses membuat kaki palsu membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Pertama, mengukur lalu mencetak. Bahan sulit dicari, ditambah lagi tenaga orang sedikit, maka Pak IAN bekerja sendiri. Teman-teman disabilitas daksa, banyak yang senang atas kaki palsu gratis. Karena dapat beraktifitas sehari-hari secara mudah dan nyaman. Wah, bersyukur sekali ya. Oke, sekian informasi berita hari ini. Terima kasih telah menonton. Tetap menonton kami bijak. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih telah menonton.